Tadi saya dari arah sana, dari arah utara, berdiri di atas jembatan arahan ini, jembatan layang. Relnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya karena untuk simpangan-simpangan ini, untuk langsir, nggak mudah memang langsir gerbong sebanyak 60 ini. Kalau kereta penumpangan paling 9, 8, 10 lah paling banyak ya kan. Ini 60, jadi... Nah ini... Nah dia pemundur namanya kayaknya. Yang kosong sudah dibongkar tuh, bersih kan. Ini bersih, sudah dibongkar. Ini yang masih muatan tuh. Ini mau masuk buat yang kiri. Ini sak gerbong ini 50 ton beratnya tuh. Hitonnya bagus ya. Katanya sebatubara tua tuh. Sebatubara tua itu nilai kalorinya tinggi, nilai panasnya tinggi. Ini... Ini... Untuk... Untuk kesannya. Nantinya akan kembali ke... Ditarik loko itu. Kembali ke... Ajung Inim. Untuk... Ngambil batubara lagi. Sehari infonya bisa 25, 26, kadang-kadang 28 rangkaian. Masuk kesini. Jadi saat... Satu rangkaian ini kan 60 berbong kali 50. 3000 ton. 3000 ton kali 25 aja. 75 ribu ton sehari. Nanti ya. Jadi... Persis di... Tepinya... Perbukitan Tarahan ini. Ini dulu daerah cangkai ini. Tuh labuannya disitu. Nah ini saya sudah perjalanan pulang ya. Dari Rangai tadi. Ini dari daerah... Masih daerah Tarahan. Tapi sudah ngarah-ngarah ke... Pelabuhan Panjang. Rame kan udah lebih jam 7. SPBU. Nah gak jauh dari sini nih. Dulu ada pelabuhan... Kapal Ferry. Ketiga penumpang dipindahkan dari Panjang ya. Yang tadi saya cerita. Kapal... Oh ini dia. Tisca tuh. Tuh. Ini dulu pelabuhan Serengsem gitu. Tisca itu... Taman Hindah Serengsem Kereta Api. Karena punya... Punya KAI. Dulu PJKA. Lumpuhan Serengsem itulah kita pertamanya mengenai kapal ferry. Jadi... Mobil bisa naik dengan mudah ke kapal. Kalau waktu dipanjang itu kapal baru. Pakai anul. Pakai... Tali-tali tambang itu. Persis kayak... Naikin beras. Naikin karung-karung gitu. Kami pernah ngalami di tahun 1972. Mobilan Rover itu. Seperti ini... Jalan di antara Serengsem dan Panjang. Mulai menggeliat. Karena orang... Berangkat ngantor. Yang ngantor enak sekolah. Macem-macem lah. Angkot-angkot yang mulai jalan juga. Hidur di daerah macer. Lagi naik lebaran. Bisa berjam-jam di sini. Oke. Terima kasih. Sampai di sini. Vlog hari ini. Kehidupan di... Kehidupan nelayan dan para pedagang ikan di... Rangai. Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan. Hari Rabu, tanggal 1 Maret... 2023. Gak keras ada Maret ya. Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan. Nah, kita tiba di Pertigaan ini. Yang jalan lamanya ke kiri ini. Ke kiri ini. Ke pasar panjang. Pelabuhan Panjang. Nah, tahun berapa dulu dibuatlah bypass ini. Menghindari pasar panjang itu. Oke, kita tunggu aja ya. Kita lurus ke arah bypass. Jangan mereka duluan lah. Mereka mau berangkat kerja gitu. Oke, kita lanjut. Bepas ini mengebukkan panjang dengan punderan Raja Basah. Ini sekitar 21 kg. Kalau nggak ada bypass ini ya semua mobil masuk kota Bandar, Lampung. Macet lah. Oke. Ya tuh, nanah sekolahnya berang. Nah, masih ngobrol dengan Pak Jailan ini. Pak, tadi kan ini belinya kan pagi kayak gini. Dipikul nanti sampai subhan jam 12 ya. Pasarnya walaupun sepi nggak masalah. Nah, karena Bapak jualnya ke keliling kampung. Kalau mobil tidak hewat, hebat panjang jalan juga. Oh, gitu. Jadi datang ke rumah, habis. Ini dari sini nanti Bapak pikul ke tinggir jalan sana? Iya, mobil panjang. Oh, mobil panjang. Kalau mobil, nanti saya berkeliling. Oke. Naik mobil dari panjang sampai subhan berapa ongkotnya? Kalau ongkotnya di bahan jualan, saya berarti ini jalan kaki. Oh, jalan kaki? Iya. Dan naik mobil itu tadi? Iya. Motor ada, Pak. Umpama naik mobil, ongkotnya berapa sih, Pak? Ke subhan, Pak? 15 ribu. 15 ribu. Jadi Bapak berpikirnya sayang ini ya? Iya. Nanti jalan jualan, saya motor penelusetan. Lanjut gunung gitu. Naik gunung ini ya? Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Iya, iya, iya. Oh, gitu. Berarti kalau 70 ribu isi 5 kilo, kira-kira nih rota-rotanya 15 ribuan lah ya? Itu jenis ikan apa, Pak? Ikan teri. Oh, ikan teri. Bapak-bapak yang kecil-kecil, yang nggak mau buat ikan teri-teri. Oh, Bapak yang kecil-kecil aja? Kalau itu yang beli, kalau yang beli, kalau yang beli, kalau yang beli. Iya, berarti di Subhan masih lakulah 25 ribu. Oh, Bapak bungkusin. Oh, Bapak bungkusin. Caron yang unu ya? Bungkusin. Dibungkusin. Sak bungkus dijual harga berapa? 7 ribuan. 7 ribuan. Pokoknya bisa dapat untungnya hampir segitulah juga lah ya? Iya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Nggak apa-apa, wajar yang namanya kita bekerja ya, Pak, ya? Iya. Iya. Bapak bungkusin saya dapat 20 bungkusin. 20 bungkus kali 7 ribu, 140. Iya bener ya. Iya gitu. Iya, iya gitu. Bapak pilihan ini sing ikan teri? Teri. Teri, ya. Yang kayak gini nggak ngambil nih, cumi kayak gini? Nggak. Nggak. Oh, nggak. Nek cumi sampai berapa? Cumi. Nek cumi regoni sampai piro. 25. Dari sini? Belum mau kasih ya. Tapi belinya harus terancang gini ya? Aku gitu. Gak puli ini. Ini si kuatnya saya 800, Pak. Berapa? Siu siu apa nih? Siu 100. Oh. Itu ya? Itu minggir kelas itu. Berarti nanti saya tanah aja. Iya, 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 iya. Kita kesan aja. Tuh, langsung melaku. Tuh, berubut. Itu, Pak. Saya, saya. Itu banyak juga. Namanya nggak terlalu-terlalu gede lah ya. Panjangnya kira-kira... 12 meter, 15. Lebarnya hanya 2 meter. Bagian sini. Yang sini mungkin 2,5 meter lah itu. Dan kalau gede. KM Setia Budi. Nah, ini udah... Dipurung sama ibu-ibunya langsung. Ini, ini punya siapa nih, Pak? Jam 6.40. Patari mulai keluar dari Balai Bukit Tarahan itu ya. Ini ada yang ikan-ikan. Apa nih? Kecik-kecik kayak gini nih ya. Nih. Wah, kucingnya juga ikut pesta dia. Cek, ini ini berapa nih? Kecil, Cek. Ini dulu, Nek. Nah, iya. Anik, Cek, 30-an. Berapa? Wah, lima balungnya juga berapa, Cek. Ini nggak penuh nih. Nih, nggak penuh. Nih, nggak penuh nih. Namanya tawar-menawar ya. Oke. Seru kehidupan di Dermagarangai. Sampai jumpa di Dermagarangai. Sampai jumpa di Dermagarangai. Sampai jumpa di Dermagarangai. Sampai jumpa di Dermagarangai.